Pemirsa belut sawah ini merupakan jenis ikan yang bisa dengan mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Meski bentuknya mirip ular, tetapi belut dapat diolah menjadi beragam menu kuliner yang lezat dan bernilai jual tinggi. Nah salah satunya adalah menu nasi sambal belut yang kini menjadi salah satu menu andalan di warung makan legendaris di Bantau. Perolahan belut Pak Sabar yang legendaris ini berada di Dusun Tamanan Banguntapan Bantau. Tak hanya satu jenis, tapi berbagai macam olahan belut seperti belut goreng, oseng belut, grepik duri belut tersedia di tempat ini. Dan salah satu yang menjadi menu andalan adalah sambal belut. Untuk membuat menu sambal belut ini, awalnya belut yang sudah dipotong dan dipersihkan, kemudian dibumbui dengan bawah putih, kunyit, dan sedikit garam, kemudian digoreng hingga patah dan tiriskan. Selanjutnya, daging belut ditumpuk bersama dengan aneka bumbu sambal, seperti bawah putih, kencur, daun jeruk, dan sedikit garam hingga lembut. Cita rasa sambal belut yang khas dengan dominan rasa pedas dan kurih yang mengugas lera iri, ternyata sangat digantung oleh penggabar belut. Menurut pemilik usaha warung makan sambal belut ini berawal dari coba-coba membuka warung nasi yang keringan dengan menu sambal belut pada tahun 1993. Berkat keseluarannya, Subarno atau yang akrabnya baga Pak Sabar ini kini menuai sukses hingga memiliki warung yang berukuran cukup besar. Namun sayangnya, seiring waktu belut mulai susah ditemukan di sekitaran Yogyakarta dan sekitar Jansk. Subarno akhirnya memutuskan pendatangan belut dari Kalimantan. Sebelum pandemi, Pak Sabar bisa menghabiskan 50 hingga 75 kg belut per hari. Namun saat pandemi seperti ini, pengunjung berkurang drastis, sehingga memberi omset penjualan kurang lebih 50 persen. Dari Bantun, Jakarta, Trisna Purwoko, Anius Pelaporkan.